Hai Allah wabarakatuh Halo sobat bertemu lagi di channel Bang Daulai 13 di video kali ini Bang Daulai ingin mereview ya video kelanjutan dari video kita sebelumnya ya aku ingin mereview perjalanan dari kampung tengah jalan sepakat menuju perkebunan yang ada di dalam jalan sepakat Nah terima kasih aku ucapkan untuk sobat-sobat yang selalu setia mengikuti video Bang Daulai ya terima kasih semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dilancarkan rezekinya ya Oke dukung terus channel Bang Daulai dengan cara menonton video video ini sampai dengan selesai agar teman-teman bisa menyaksikan gimana sih ya perjalanan di perkebunan yang ada di jalan sepakat ya dan jangan lupa like komentar subscribe untuk teman-teman yang belum men-subscribe channel Bang Daulai Oke kali ini Bang Daulai mengendarai sepeda motor trail ya semi-trial nah ini dia nya ini siap tempur nih siap di udara ya di udara pun siap katanya di udara di lautan di rawa-rawa ya nah ini sebenarnya motor repo apsul repo ya di romba seperti trail karena kondisi perjalanan di dalam perkebunan jalan sepakat ini cukup menakjubkan jadi harus di romba seperti sedemikian rupa supaya tidak ada kendala di perjalanan oke langsung saja kita utw ya menuju perkebunan jalan sepakat oke oke guys kita utw menuju perkebunan jalan sepakat nah liat nih kondisinya kebetulan disini habis hujan jadi jalannya ya seperti ini becehnya selamat menikmati oke guys ini pintu masuk ke perkebunan nya nah ya beginilah guys kondisinya oke kita memasuki ke dalam perkebunan nya ini posnya ya posnya nah jalannya seperti ini nanti ada yang lebih parah lagi jalannya guys ini masih tahap permulaan wow jadi kali ini enggak pakai R15 guys mereview nya karena kalau pakai R15 mungkin udah sampai sini aja mungkin kita nggak bisa masuk ke dalam ke dalam makanya setelan motornya ya setelan seperti motor cross di romba wow jalannya guys lihat tuh tuh nah ini blok satu namanya ada biawak oke tetap hati-hati karena jalannya betul-betul kecil yang bisa dijalani kiri kanan sudah lengket kalau dilewati di agak meper meper nah inilah penampakan jalan menuju perkebunan kelapa sawit kelapa sawit jalan sepakat jalannya hancur kalau habis hujan wow kita masuk ke apa namanya bang nah perumahan oh ini masuk ke perumahan perkebunan lihat guys wish jalannya mantap nanti kita akan jumpai jalan yang lebih parah dari sini guys jadi tonton terus ya videonya jangan di skip ya wah luar biasa nih kali ini videonya guys biasanya kita mereview jalan-jalan lintas yang bagus nah kalau ini wow ini perumahan perkebunan ya ya kayak gini lah itu kantornya di sana dan nanti ada pengerjaan sedikit karena kebetulan kita ada pengerjaan pembuatan jembatan keras waduh baru sampai sini aja jalannya terasa paretnya aja full ya guys aduh jalannya kayak gini guys nah kalau kesini nih wajib pakai bahwa sepatu nih sepatu api supaya aman karena banyak duri sawit nah nanti disitu ada alat berat alat berat ini untuk menunjang operasional yang ada di perkebunan sini seperti perbaikan jalan mengeluarkan buah dari dalam kebun jadi disini nanti ada alat berat dan mobil angkutan buah sawit nah ini dia oke baru baru hahaha wow gini lah guys mantap jalannya kayak gini guys nah ini salah satu alat berat yang digunakan untuk perbaikan jalan di perkebunan ya oke tuh wah ini mobil mobil yang cukup handal yang memang sudah disetting untuk jalan-jalan hancur wah ini salah satu alat beratnya lagi ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan buah buah sawit yang ada di dalam-dalam kebunnya nih nah keren nih nanti gak tahu ya yang mana nanti kendaraan yang digunakan yang akan kita review di video kali ini kita ikuti aja dulu ya selamat menikmati selamat menikmati